Halo halo guys jumpa lagi di channel TutorNesia nah teman-teman di video kali ini saya akan nge-flash STB bekas Indy Home dengan tipe ZTE-B760H nah teman-teman ini STB sudah lama sekali ya teman-teman ya mungkin bekas peninggalan Belanda dulu jadi sudah tidak terpakai makanya saya akan flash siapa tahu masih bisa dimanfaatkan nah untuk caranya gampang sekali ya teman-teman ya kalian tinggal siapkan saja STB-nya seperti ini kemudian kabel USB mail-to-mail atau USB-to-USB nah untuk bahan-bahannya kalian bisa download di deskripsi sudah saya sertakan Oke langsung saja masuk ke laptopnya teman-teman ya kalian buka dulu bahannya yang sudah kalian download tadi pertama kalian buka apa sih ini namanya namanya flash tool ya temen-temen ya kalian buka dulu aplikasi flash tool Oh ya sebelum itu kalian pastikan sudah menginstal driver MTK driver untuk STB ini agar STB ini bisa mengenali STB kalian itu oke eh kita kembali lagi ke flash tool ya temen-temen ya Nah untuk di flash tool kalian cari dulu file scatter di folder flashnya tadi ya temen-temen ya di folder firmware-nya fb760h 2023 ini kalian buka kemudian kalian ambil file scatternya kemudian kalian buka di flash tool Nah apabila sudah terbuka terbuka seperti ini kalian tinggal tekan download yang ada di bagian atas Oke kita tekan itu tombol download Nah itu kan sudah jadi warna abu-abu Nah tinggal kalian colokan kabel USB to USB tadi ke STB dan laptopnya Oh ya untuk di SDB kalian colokan di USB satu ya temen-temen ya buat USB satu kemudian posisi tombol power yang ada di SDB nya itu dalam posisi off nah ini apabila sudah berhasil nanti akan muncul tanda centang di flash toolnya Nah untuk proses flash ini memakan waktu kurang lebih sekitar 8 menit jadi kalian pastikan selama proses flash ini berjalan jangan kalian matikan laptop kalian atau mencabut kabel USB yang terhubung ke STB kalian Nah kalau sampai proses flash ini terkutus maka STB kalian itu nantinya akan boot loop jadi tidak bisa masuk ke menu Oke teman-temannya untuk mempersingkat waktu saya percepat saja proses flash ini agar tidak memakan waktu yang lama oke teman-teman ini sudah hampir selesai untuk proses flash ini terhubung ke proses flashnya kita tunggu saja sampai ada tanda centang atau notifikasi Oke seperti ini ini tandanya sudah selesai kalian bisa mencabut kabel USB yang terhubung di SDB nya oke kita cabut kemudian kita hubungkan ke TV ya teman-temannya kita lihat apakah berhasil atau tidak untuk hasil flashnya tadi oke nah ini adalah tampilan SDB nya yang sudah di flash oke kita tunggu sampai muncul menu-menu yang ada di dalam SDB tadi ini booting nya lumayan lama ya teman-temannya untuk pertama kali memang seperti ini agak lama jadi kalian harus sabar saja tunggu ya maklumlah SDB2 ya teman-temannya namanya kalau nggak salah itu cuma 512 MB kemudian internalnya itu cuma 4 GB dan Androidnya juga ini mentok di Android kitkat versi 4.4.2 kalau nggak salah ya teman-temannya nah ini adalah hasil flash kita tadi jadi sudah bisa dipakai teman-teman ya tinggal kalian otak atik saja sendiri kalian bisa mendownload aplikasinya melalui Playstore kemudian bisa juga melalui browser kalian cari aplikasi yang masih kompatibel dengan SDB ini oke teman-teman demikian dulu tutorial singkat dari saya cara flash SDB DTE B760H ini semoga bermanfaat apabila kalian kesulitan kalian bisa komen saja di kolom komentar terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time